Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kini lebih dikenal sebagai seorang komedian dan presenter ketimbang penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting akhirnya jawab isu pensiun dari dunia musik. Selama beberapa tahun belakangan hampir tak pernah lagi merilis lagu baru, akhirnya Ayu Ting Ting berikan isyarat bagaimana kelanjutan karirnya sebagai penyanyi dangdut. Hal ini terlihat melalui unggahan di akun Instagram sangbiduan at Ayu Ting Ting 92 Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Tak sedikit komentar fans yang menanyakan soal karir Ayu sebagai penyanyi dangdut. Seolah menjawab keinginan para fans, melalui media sosialnya Ayu mengabarkan segera mengeluarkan lagu baru dalam waktu dekat. Tak berbeda dari lagu-lagunya yang terdahulu, tampak dalam bocoran video klip yang dibagikan ibu Bilkis tersebut tampil memokau bak artis Korea. Ayu tampil glamor dengan menggunakan baju bernuansa ungu yang penuh dengan pernak-pernik. Sementara rambut panjangnya diikat bak ekor kuda. Ada pun lagu baru yang akan segera dirilis play Ayu kali ini diberi tajuk Jangan Ya De Ya. C-O-M-I-N-G-SUN Sudah siap menyambut single terbaru dari aku. Tagar jangannya dek sudah bisa kalian presave sekarang di ad Spotify siapa nih yang udah gak sabar. Kita tungguin bareng-bareng ya. 27 jam 9 menit 24 detik, terang Ayu. Dukungan pun ramai diberikan kepada ibu Bilkis tersebut mulai dari para sahabat hingga penggemar setia. Karya berupa lagu baru Ayu ini pun secara langsung menepis isu bahwa dirinya memutuskan berhenti menjadi penyanyi lantaran sudah disibukan dengan pekerjaannya sebagai presenter dan komedian. Beberapa waktu lalu tiba-tiba penyanyi dangdut Ayu Ting Ting menggandeng Vicky Prasetyo. Hal ini terekam dalam postingan Vicky Prasetyo yang dikenal sebagai pencipta lagu rungkat. Dalam video yang dipostingnya, Vicky Prasetyo terlihat sedang menyiapkan sebuah kejutan dengan berkolaborasi bareng Ayu Ting Ting. Di lain sisi, pasangan artis Ayu Ting Ting dan Bratakarta Sasmita hingga kini masih terus menyita perhatian publik di media sosial. Namun, belakangan sang sahabat yang dikabarkan pernah dekat dengan Ayu Ting Ting pun turut berkomentar akan hubungan tersebut. Ayu Ting Ting dan Bratakarta Sasmita terang-terangan memperlihatkan hubungan asmaranya hingga mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak termasuk para penggemar. Sang sahabat, Boy William, yang sempat dikabarkan dekat bahkan menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting juga tampaknya mendukung hubungan Ayu Ting Ting dan Bratakarta Sasmita. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at Pembasmi Kehaluan Riol, pria 32 tahun itu merespon positif hubungan Ayu Ting Ting dengan Bratakarta Sasmita. Boy William menyambut baik hubungan Ayu Ting Ting dengan Bratakarta Sasmita. Kata dia, sahabatnya itu memang membutuhkan sosok laki-laki yang bisa memberikannya dukungan. Gimana ya, gak gimana gimana sih. Ya bagus kalau udah ada pasangan baru, karena juga Ayu butuh support sih emang, dia butuh support dari seorang laki-laki, apalagi kan kemarin dia baru batal nikah sama tunangannya, ucap Boy William. Jadi kalau emang sekarang udah ada ya bagus aku juga seneng, lanjutnya. Dalam kesempatan itu Boy William juga mengatakan bahwa hubungannya dengan Ayu Ting Ting dan Bratakarta Sasmita masih berjalan dengan baik. Semuanya baik-baik aja, gue sama Ayu baik-baik aja, sama Bratakarta juga baik-baik aja, kata Boy William. Namun, pernyataan Boy William yang menyebut Ayu Ting Ting memerlukan sosok pria yang bisa memberikan support tersebut malah dianggap ambigu oleh beberapa netizen. Hingga netizen pun langsung memberikan beragam responnya dalam kolom komentar. Ada yang mengatakan bahwa pernyataan Boy William seolah membuktikan bila saat masih dekat dengan Boy William dirinya tak pernah memberikan dukungan dan tak pernah serius dengan Ayu Ting Ting. Berarti kemarin gak disupport. Berarti cuma pansos doang ya, cuit et yanti. Butuh support laki-laki, sebelum sama Bratakarta Sasmita gak dapet support soalnya, imbu et cherry. Butuh support dari laki-laki. Kok kaya ambiguya, seakan-akan Ayu gak bisa tanpa laki-laki, kata akun et Yolanda. Kabar selanjutnya, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kembali memamerkan kedekatannya dengan aktor Korea Selatan, Jicamu. Tak pelakulah Ayu Ting Ting ini membuat heboh warganet. Bahkan, Luna Maya ikut bertindak melihat aksi mantan tunangan Muhammad Fardana itu. Ya, baru-baru ini, Ayu Ting Ting memposting foto bersama Jicamu. Dalam foto itu, Ayu Ting Ting berpose sarangheo dengan pakaian kasual. Beda dengan Jicamu, dia hanya memakai kaos singlet kala itu. Jicamu berpose dengan mengacungkan ibu jarinya. Namun, pada foto kedua, Jicamu juga berpose sarangheo. Opa, manal suiseo seo neomu haimbogaeo, opa jeol ajik diogasi jio. Pali dasi oseo uli akeong Jicamu opa nelgeonganghaseo, tulis Ayu Ting Ting. Opa, aku senang sekali bisa bertemu denganmu, saudaraku. Kamu masih mengingatku, kan? Tolong segera kembali. Jaga kesehatan selalu yaet Jicamu ke opa kami. Postingan ini ramai jadi perhatian, termasuk Luna Maya yang membubuhkan like. Sementara, pedangdut Fitri Carlina ikut komentar. Watch manis banget, tulisnya. Sementara, sejumlah warganet mengaku iri dengan Ayu Ting Ting yang bisa dekat dengan Jicamu. Sementara, pedangdut Fitri Carlina ikut komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!